Hai ibu sholat-sholat ada yang tidak sholat non-muslim sholat tidak tidak non-muslim puasa tidak baca Quran tidak sekarang kita minta sama Allah ya Allah saya sholat dia tidak sholat saya puasa dia tidak puasa saya baca Quran dia tidak baca Quran apa perbedaan antara saya dengan dia saya bekerja dia bekerja tempatnya sama sekarang perhatikan baik-baiknya ketika ibu bapak bermohon kepada Allah subhanahuwata'ala Ya Allah saya beriman dia tidak beriman saya sholat dia tidak sholat apa perbedaan antara saya dengan dia dalam hal mendapatkan rezeki lihat baik-baik khusus bagi orang beriman Allah turunkan ketentuan yang kedua kalau ibu kerjakan ini maka rizki diberikan lebih lebih cepat daripada orang biasa seulangnya anda kerjakan isi di ayat ini maka anda akan mendapatkan rezeki yang cepat dari Allah dari umumnya orang biasa Quran surah kedua ayat 172 paling kiri sebelah atas Hai spilat awas hati-hati ya sebelum ke sini saya ulangi lagi bolehkah mengambil yang haram dah hati-hati ya jikalau teman-teman juga ada yang disogok ada macam-macam jangan pernah ambil karena ketika anda mengambil yang haram akan mengurangi rezeki yang halal tinggalkan bisa ada yang nyogok 10 juta setinggalkan Masya Allah tapi waktu dikasih satu miliar saya istihoroh dulu mau satu juta satu miliar untuk tinggalkan nggak ada faidahnya disini lihat ayatnya kita lebih tingkatkan pengetahuannya ya supaya kita banyak mendekat pada al-qur'an ya ayyuhalladzina amanu yang tadi ya ayuhannas kalau nas masih manusia muslim manusia bukan non muslim manusia bukan ayat itu berlaku untuk muslim dan non muslim sekarang ayatnya dibuka dengan kalimat iman ya ayuhalladzina amanu kalau ada ayat Qur'an dibuka dengan kalimat iman ennama tajid filqur'anul kirim ayat al-qur'an maftuha bi kalimat al-iban fadma'na muwajjah di ahli iman khasaduna ghairim di kalau ada kemudian awas hati-hati ya ada kemudian ayat dalam al-qur'an dibuka dengan kalimat iman maka ayat ini hanya ditujukan pada orang beriman tidak selainnya sesoleh-solehnya orang tetap ikhtiar juga nggak bisa kemudian berdoa riski turun tiba-tiba datang ke masjid masih dalam misalnya renovasi kubahnya belum ada orang paling soleh dihadirkan ke masjid berdoa ayo ya Allah kubah ya Allah kubah tiba-tiba berang dari langit terus turun mustahil itu kancor kemudian nggak laku ya tukang semen kemudian bangkrut dan sebagainya ini sesoleh-solehnya manusia tetap menempuh ikhtiar dalam kebaikannya sekarang lihat ini rumusnya kata para ulama perhatikan kalimatnya kenapa ketika orang beriman mau bekerja kalimat halalnya dibuang kata para ulama karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia mencari yang halal orang beriman mustahil mencari yang haram di kalau ada orang mengaku beriman kemudian mencari yang haram ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya imannya pasti bermasalah maksudnya apa kalau ibu ingin mencari rizki tidak pernah berfikir pada yang haram antumnya ikhwan antum bekerja tidak pernah memikirkan yang haram pokoknya halal 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 maka Allah akan percepat rizkinya kepada antum dengan kalimat marazaknakum kami yang akan dekatkan rizkinya bukan dia yang Allah mencari ingat rumus pertama kata Quran kalau anda ingin mencari rizki dengan kalimat iman jangan pernah fikirkan yang haram maka Allah akan dekatkan rizki kita pada yang halal dan dijauhkan yang haram kalau lihat baik-baik ya cara memahami ayat ini kadang-kadang cara Allah mendekatkan kita pada yang halal dengan memalingkan kita dari yang haram misal antum pilih mana jadi direktur atau manajer dan ikhwan ibu pilih mana jadi bos atau jadi wakil bos jadi bos Alhamdulillah ya sekarang lihat baik-baik sini ibu mau jadi dubes atau wakil dubes ahadu bes Alhamdulillah ya baik Kenapa tidak mengucapkan amin baik nggak papa nggak dubes di sini dubes di akhirat nanti Insyaallah lihat sini fokus Bu ya baik-baik teman-teman fokus ya dan bisa dimanapun anda berada Mari kita lihat teori sebentar fokus kadang anda ingin tingkat paling tinggi bos direktur istilahnya Bu ya di sini ada wakilnya Hai manajer misalnya latikan baik-baik Anda inginnya ke sini tapi Anda mencari dengan iman tinggalkan yang haram tinggal yang haram tiba-tiba oleh Allah dimentokkan ini dibuang peluangnya sudah ikut seleksi sudah ikut ujian tiba-tiba enggak lulus padahal menurut standar pemikiran kita menurut kita harusnya masuk nih tapi tiba-tiba oleh Allah dijauhkan dari kita ini begitu dijauhkan ditempatkan ke sini posisinya nomor dua padahal kata orang ini paling layak nomor satu tiba-tiba enggak masuk ke sini Kenapa menurut kita inginnya paling tinggi menurut Allah di tempatnya enggak bagus buat kamu mungkin kalau masuk ke sini pergaulannya tidak bagus gaul dengan yang tidak baik minum-minuman yang tidak baik masuk ke lingkungan yang tidak baik ke sini solatnya jadi susah baca Quran jadi susah maksiat banyak dikerjakan orang yang bekerja dengan imannya selain rizkinya didekatkan oleh Allah dan dia akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di poinnya makanya rizkinya dibuat berkah oleh Allah biat menunjuk pada kemerkahan orang yang mencari rizki tidak pakai iman sekalipun banyak kalimat kurannya mufrad tunggal pagi pagi mantu tunggal di sekalipun banyak kelihatannya sedikit silahkan cek orang-orang ibu coba ibu pulang ya lihat berita misalnya banyak orang yang jabatannya sudah tinggi posisinya bagus kaya tapi masih korupsi juga kenapa karena yang banyak itu karena dicari tidak pakai iman nafsunya muncul kalau orang sudah pakai nafsu mohon maaf ya yang banyak pun kelihatan sedikit di rekening sudah banyak uang rumah sudah luas mobil sudah banyak masih ngambil punya orang lain juga kenapa karena yang banyak kelihatan sedikit toibahan sedikit toibahan kerja lagi kerja lagi berangkat gelap pulang gelap burung saja ibu tahu burung kata nabi berangkat pagi pulang sore rizkinya cukup ini ada orang berangkat gelap pulang gelap kerja lagi kerja lagi tapi nggak cukup-cukup kalau ibu pernah bekerja tapi risiko pernah cukup ini menunjukkan ada ketidakberkahan dalam rizki itu ada yang salah pasti dalam ibu tahu kebun sirih kebun sirih di Jakarta itu paling enak nasi gorengnya sebulan cukup untuk hidupnya dan tidak pernah mengeluh orang luar biasa baik dan hebatnya begitu kami datang itu Masya Allah diberikan subuhan ikan ada buah-buahan ada makanan hebat itu berkah hidupnya musim buah punya buah musim ikan ada ikan 100.000 tidak mengeluh dan ibu coba-coba lihat ya berapa banyak yang didapatkan dalam sebulan lebih daripada itu di kalau rezeki yang kita dapatkan tidak membuat kita cukup dalam kehidupan mengeluh lagi mengeluh lagi coba dicek mungkin ada yang kurang tepat dalam pencariannya hebat ya begitu saya tanya mana kambingnya Allahuakbar saya diperlihatkan kambing bersih putih bagus hebatnya ditutup dengan potongan akua mulutnya yang setengah liter itu ya dipotong ditutup ke mulut kambingnya saya tanya dan dijawab sampai saya sampai tergiam beberapa detik Pak saya tanya kenapa kambing itu apa sakit perhatikan jawabannya kata orang ini itu bukan sakit Gus tapi kambingnya kami bawa dari tempat kami beli kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak memakan yang bukan haknya kami tutup mulutnya supaya tidak makan yang bukan miliknya karena kadang-kadang kambing di bawah suka ngambil makanan-makanan yang ada di jalan-jalan itu ditutup mulutnya oleh beliau ibu bisa bayangkan jangankan mulut orangnya mulut kambing yang nyari rezeki jauh-jauh ke Singapura Singapura ini di Singaparnak dapat besarnya orang-orang jauh keluar yang ini dekat tiba-tiba hadir yang ini dicari ini tiba-tiba bergerak sedikit datang tapi yang ini ini yang hebat saya tutup di sini lihat Quran surah 7 ayat 96 walau anna ahlul Quran amanu wattaqo kalau ada satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah lihat satu tidak ada iman umum yang kedua ada iman yang ketiga ada iman plus taqwa lihat ujungnya lafattahna alaihim marakati minas-samai walor kami akan buka pintu langit dan bumi kami akan buka pintu rezeki di langit dan bumi kami berikan keberkahan di dalam ibu lihat lagi baik-baik lihat rezeki ada dimana tadi bilang itu diturunkan kemana sekarang ada orang yang rezeki nya dibuka pintunya di langit dan di bumi langit dibuka bumi dibuka kalau langit bumi sudah dibuka maka dia tidak melangkah pun berdoa kepada Allah bergerak sedikit rezeki datang kepadanya mau makan tiba-tiba makanan datang mau beli sesuatu tiba-tiba tetangganya traktir misalnya itu cuman bahasa manusia tapi bahasa Allah ketika iman meningkat takwa meningkat Masya Allah ini datang nah saya tutup bagaimana cara mencari rezeki dengan iman dan takwa kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali diantara maknanya itu ada 21 membangun hubungan baik dengan Allah 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 sholat ibu jaga ibu boleh tinggal di Oman silahkan bekerja tapi jangan sampai sholat ditinggalkan nah ibu misalnya di Indonesia ya sholat kadang-kadang masih terhitung sampai Oman kurang rajin juga kalau sudah sampai ke Oman ke negeri Arab belum rajin sholat juga ibu perlu dikirim kemana lagi perlu dikirim kemana lagi jadi disini ayo Bismillah begitu cari rezeki sholat jangan tinggal ayo sholat di sana dalam sehari berapa waktu berapa rakaat 17 rakaat itu yang fardunya baiknya itu yang fardunya tambah sunnanya ayo malam bangun tahajud tunaikan sholat Dhuha begitu ditambah sholatnya maka Allah pun akan tambah kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki kita ibu nggak percaya silahkan mulai sekarang tingkatkan sholat sunnah bisa ya maaf maaf kemarin belum tahajud malam ini saya rencanakan saya tahajud walaupun dua rakaat nggak papa jangan paksakan dulu sebelas rakaat ya mulai dengan yang muda-muda kata Nabi lihat kata Nabi sholatul layli masna masna orang yang belum biasa sholat malam mulai dengan dua rakaat dulu kalau sudah mendekati fajar dua rakaat dua raka tutup dengan wikir setara kan jangan pengen langsung ke sebelas dulu sahabat nabi pernah bertanya pada Sayyida Aisyah Al-Bukhari nomor hadis 2010 ya kata khudhaifah al-yamani kemudian al-maghira bin shu'bah satu lagi ada Abdullah bin Mas'ud bertanya pada nabi eh pada Sayyida Aisyah berhatikan baik-baik kata mereka kaifahkanat salatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana salat malamnya nabi sallallahu Alaihi Wasallam kata Sayyida Aisyah la tas'al anhusnihinna wathurihinna jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya naikat besoknya diikuti sholat di belakang Nabi tiba-tiba Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maaf ya rakaat pertamanya kata al-hudaifah al-yamani 100 rakaat al-baqarah 100 ayat maaf 100 ayat al-baqarah baru ruku kata Abdullah bin Mas'ud itu masih mending saya salat di belakang Nabi 100 ayat belum ruku selesai al-baqarah lanjut al-imran selesai al-imran lanjut Andisa sampai Andisa ayat 176 baru kemudian ruku ternyata Nabi sholat pertamanya satu rakaatnya lima jus empat halaman besoknya tiga orang orang ini gak ikutan lagi ya karena itu ayo tambah sholatnya yang kedua terakhir terakhir lihat baik-baik satu bangun hubungan dengan Allah yang kedua bangun hubungan baik dengan manusia ini ada KBRI di sini ya ada juga masyarakat yang lain Ibu kalau di sini ingin lancar ayo bangun hubungan baik dengan KBRI laporkan keadaan kita dengan warga yang lain bangun komunikasi yang baik itu ayatnya ada di Quran surah ke tiga al-imran ayat 133 sampai 134 kalau Ibu punya hubungan baik dengan KBRI nya disampaikan keadaannya perkembangannya bagaimana kemudian dengan teman-teman juga baik hubungannya baik dengan yang di rumah baik dengan pegawai yang lain baik maka Insyaallah kata Allah rizkinya akan mudah dan keberkahan akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kesimpulannya ikhlas dalam mencari rezeki adalah berusaha mendapatkan rezeki sesuai dengan ketentuan Allah maka silahkan Ibu tingkatkan ikhtiar kemudian setelah itu cari yang halal jauhi hal yang dilarang kemudian keluarkan pada yang baik-baik dan tingkatkan ketakuan kita kepada Allah maka rezeki akan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati